Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Kari Bali Intro Menjelang puncak KTTG 20 Ratusan polisi menjaga ketat pelabuhan gili Maduk Jemberana Intro Seorang pria memerkosa anak kandung dan keponakannya di Kabupaten Tabanan Intro Polisi masih menyelidiki video pesu wanita berkebayang merah di salah satu kamar hotel Intro Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video mesum seorang laki. Laki-laki dan perempuan di salah satu kamar hotel. Video porno berdurasi sekitar 16 menit tersebut, beredar luas di tengah masyarakat. Rekaman video itu menampilkan wanita berkebayang merah yang sedang melayani tamu hotel. Video tersebut menjadi perbincangan karena sebelumnya diduga dibuat di Bali. Wanita dalam video berkebayang merah mengenakan kain kamben batik coklat lengkap dengan selendang oranye. Awalnya wanita tersebut mengetuk pintu toilet di dalam kamar hotel untuk memberikan asbak kepada tamu. Tamu hotel kemudian meminta wanita tersebut meletakkan asbak di meja sekaligus membersihkan lantai kamar. Video berlanjut ke adegan porno yang direkam pelaku. Polisi telah menyelidiki kasus ini dan lokasi pembuatan videonya diduga tidak dilakukan di Bali. Jadi dari hasil profiling dari krim sus, menyampaikan bahwa video itu diduga tidak dilakukan di Bali. Hasil profilingnya. Itu meskipun ada mengenakan pakaian adat seperti itu. Ya, pakaian adat itu kan banyak juga yang model seperti itu. Jadi bukan dari wilayah Bali. Tapi tetap kita akan melakukan penyelidikan. Tetap dilakukan penyelidikan, tapi hasil profiling sementara itu dari krim sus bukan di wilayah Bali. Lokasi pasti pembuatan video porno tersebut belum diketahui pasti. Polda Bali telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah lainnya dan terus melakukan patroli siber untuk mempercepat pengungkapan kasus ini. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Masakan Jepang identik dengan restoran dengan tempat dan harga yang mahal. Namun, berbeda dengan sebuah kedai makanan Jepang Kaki Limba yang berada di Denpasar. Pedagang gerobak Kaki Limba menjual aneka kuliner khas dari negeri Sakura. Ada delapan menu makanan Jepang yang ditawarkan. Mulai chicken katsu teriyaki, chicken katsu rice, hingga chicken katsu donburi. Usaha ini dirimpis tiga pemuda yang belajar memasak makanan Jepang dari media sosial. Konsepnya menurut saya menarik ya, apalagi di sini kan makanannya memang kayak makanan restoran ya, tapi dengan harga yang lebih murah dan versi gerobak. Harga menurut saya terjangkau ya, apalagi dengan rasa yang memang restoran banget, jadinya cocok deh untuk kantong, apalagi untuk yang mahasiswa. Ini awalnya bertiga dari kawan, itu memang dari awal kami udah memang rencana memang mau buka gerobak Jepang dengan konsep chicken. Awal-awalnya sih iseng-iseng nyoba-nyoba, tapi akhirnya kami coba promosi kayak jual. Dari awal, coba-coba dari chicken katsu, dan akhirnya kami tambah-tambah lagi. Akhirnya kami cuma belajar dari Youtube, sama cari-cari informasi dari Twitter juga. Dalam sehari, pengelola tempat ini mampu menjual hingga 40 porsi makanan. Harga menu di tempat ini cukup murah, yakni mulai dari 15 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya kuliner tipat cantok dengan ciri khas bumbu kacang yang gurih. Tipat cantok terdiri dari ketupat yang disajikan dengan bumbu kacang serta sayuran. Warung yang menjual tipat cantok, antara lain berlokasi di daerah Denpasar Selatan. Warung sederhana ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 8 malam. Tempat yang sudah berdiri sejak tahun 2002 lalu ini, hingga kini masih digemari para pelanggan. Tipat cantok, tipat cantok sama tipat leceng nomor satu. Sama aruja kuah pinang, ruja kuah pinangnya yang nomor satu. Apa tuh spesialnya yang bikin beda dari tempat lain? Kuahnya. Kuahnya beda. Karena kan beli kuahnya itu bukan di pasar-pasar. Di tempat orang yang bikin kuah pinang, intinya yang asli lah. Bukan di pasar. Kalau di pasar kan udah dicampur. Yang bikin bedanya tuh mungkin kacangnya. Soalnya kacangnya kan banyak jenisnya. Kalau kita pakai di sini kacang Bali. Terus kalau gorengnya juga harus pas. Biar sama rasanya, nggak mengurangi rasa. Jadi ya harus pinter-pinter beli kacangnya. Kalau tipat cantok. Dulu waktu jaman SMA sih. Soalnya kan SMA-nya dulu sekitar sini. Sama teman-teman dulu sering ke sini. Udah berapa tahun? 2010-an. Yang paling suka sih di sini tipat lecengnya ya. Sama tipat santoknya juga. Rujaknya sama. Ya semuanya sih enak. Mungkin selera orang juga beda-beda. Jadi rasanya tetap sama. Cuma tergantung itu udah kalau ditambah pedas atau enggaknya itu bisa enak bisa enak. Dengan harga mulai dari 10 ribu rupiah, warung ini juga menjual berbagai jenis makanan khas Bali. Seperti rujak kuapindang, tipat pelecing, dan aneka menu lainnya. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.